Halo sahabat Nova, saya Dr. Suksma Gita Pratidina, dokter spesialis kulit dan kelamin di rumah sakit Pondok Indah-Pondok Indah dan Pondok Indah Bintaro Jaya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan reproduksi wanita. Yuk, mari kita tonton video berikut ini. Baik, pertama kita harus identifikasi gatal itu disebabkan oleh apa. Nah, selain tadi kita sudah membicarakan bahwa gatal ini bisa disebabkan kering, gatal ini bisa disebabkan gatal, tapi yang terpenting adalah ini kondisi infeksi atau bukan infeksi. Nah, jadi kondisi infeksi yang berhubungan dengan organ kewanitaan yang biasa sering adalah jamur. Nah, jamur ada jamur yang biasanya menginfeksi area luar atau yang dalam bahasa awapnya kurap atau kadas. Nah, itu biasanya memberikan ruam tebal merah bersisik kasar dengan batas yang tebal. Tapi jika berhubungan dengan organ kewanitaan dalam, nah, biasanya jamur yang menginfeksi adalah jamur kandida. Nah, jamur ini biasanya akan memberikan rasa gatal hebat yang disertai keputihan. Nah, tentunya keputihan itu banyak jenisnya. Nah, keputihan yang spesifik untuk jamur biasanya berbentuk bergumpal-gumpal, warna putih, dan biasanya memberikan rasa sangat gatal. Nah, tentunya apa yang dilakukan untuk mengobati adalah tergantung dari pencetusnya. Jika pencetusnya jamur, biasanya diberikan anti jamur yang sesuai untuk jenis jamur pencetusnya. Jadi, jika kita mengobati infeksi, tentu infeksi ini kategori adalah penyakit yang memang harus diobati segera. Karena kita tidak ingin hanya mengurangi gatalnya, tapi kita juga tidak ingin kondisi infeksinya meluas dan menimbulkan kondisi yang lain. Nah, bila kita ingin mengobati secara tepat, secara cepat, sehingga efektivitas dari penyakit kita ini juga jadi akan jauh berkurang, tentunya kita harus meminta untuk analisa dokter untuk mengobati secara tepat. Karena jika kita tidak mengobati secara cepat tadi, biasanya kondisi ini akan meluas dan khawatirnya mengganggu kondisi fertilisasi. Nah, tentunya refleks menggaruk itu adalah refleks normal untuk mendistrek atau mengalihkan gatalnya. Nah, jika kita terpaksa menggaruk, nah, pastikan kita tidak menggaruk hingga melukai kulit. Nah, akan tetapi kita juga mesti aware bahwa apakah ini gatalnya sementara ataukah gatal ini berketerusan. Jadi, jika kita menggaruk dan itu kita lakukan terus-menerus, bukan hanya kita melakukan perlukaan kulit, akan tetapi kita juga tidak mengobati si gatal secara dari awal. Jadi, biasanya proses gatalnya sudah berlangsung berkepanjangan, kondisi efek sampingnya juga sudah meluas, apalagi ditambah dengan kondisi yang rusak karena kulit kita sering garuk. Baik, nah, yang namanya obat biasanya juga mempunyai kategori. Obat yang gunanya mengurangi gejala dan obat yang memang untuk mematikan kuman. Nah, untuk mengurangi gejala, semasa kondisi gatalnya ini ringan, biasanya kita bisa mengalihkan rasa gatal itu dengan biasanya kita memberikan lotion untuk melembabkan yang tidak mengandung pewangi, atau kita juga bisa mengoleskan barier krim yang gunanya adalah untuk menjaga kondisi kulit supaya tidak mudah iritasi atau tidak mudah tergesek. Tapi dalam hal kita yakin bahwa ini tidak sekedar ruam tergesek, tapi berhubungan sama kuman. Kita tidak melakukan pengalihan dengan mencari obat untuk mengurangi gejala, tapi yang kita cari adalah untuk konsultasi ke dokter untuk mohon diberikan pengobatan yang sesuai untuk kausa penyakitnya. Baik, jadi memang tidak semua bahan-bahan yang kita oleskan di daerah kewanitaan cocok dan aman untuk area reproduksi atau area kewanitaan. Sebagai contoh bedak, bedak yang biasanya untuk mengalihkan gatal, biasanya mengandung salisilik, mengandung mentol, yang biasanya memang mengalihkan gatal, tapi mempunyai efek mengiritasi. Nah, area kewanitaan khususnya adalah area di mana kulitnya lebih tipis. Nah, kulit lebih tipis tentu biasanya memang lebih sensitif, apalagi kulit di daerah kewanitaan sangat sering tergesek. Jika sering tergesek, jika kulitnya tipis, tentunya akan membuat kondisi kulit menjadi lebih mudah sensitif. Jadi, memang tidak aman untuk menggunakan sekedar bedak atau krim-krim yang biasanya mengandung anti-gatal, yang biasanya cocok untuk area kulit lain, nah, tidak selalu cocok untuk digunakan di daerah kewanitaan. Oil yang tidak mempunyai bahan aktif, jadi biasanya kalau kita membeli oil yang untuk calming, biasanya terdiri dari oil yang bersifat sebagai bahan pembawa, seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan oil yang ada isi campuran yang biasanya untuk mengurangi gatal. Nah, jika gatal kita tidak disebabkan oleh kelembaban, tentunya kita bisa menggunakan oil sebagai agent untuk membuat kondisi kulit kita menjadi lebih lentur dan lebih calm. Nah, ini jika kondisi gatal kita disebabkan oleh kekeringan. Nah, hindari menggunakan oil jika gatal yang disebabkan di daerah kewanitaan berhubungan sama kelembaban. Karena jika kita menggunakan oil, yang ada adalah malah kelembaban itu menjadi terlalu berat. Jadi kan memang kita kan kalau sebisa mungkin banyak orang yang menganggap obat itu bahan kimia. Jadi kalau kita bisa mengurangi atau menghindari, kan akan lebih baik karena untuk mengurangi efek samping dari bahan-bahan kimia. Nah, bahan herbal meskipun aman karena kan biasanya tidak ada bahan-bahan kimia yang berat, tapi kadang kita tidak selalu mengerti bagaimana cara mengoleskan atau membuat atau mengolah menjadi sesuatu yang dapat aman dioleskan ke area kewanitaan. Sebagai contoh misalnya kapur sirih. Nah, biasanya kan kita banyak melakukan basu-basu dengan air sirih yang kadang mempunyai manfaat untuk mengontrol gatal karena kelembaban. Nah, akan tetapi kekurangannya adalah jika kita melakukan itu sendiri dan kita membuat bahan itu sendiri, kadang kita tidak bisa mengatur konsentrasinya. Konsentrasi bahan herbal yang terlalu kuat, meskipun bahan herbalnya aman, tidak selalu aman untuk kondisi kulit kewanitaan. Dan kita juga mesti tahu bahan herbal apa cocok untuk kondisi kelembaban atau bahan herbal apa yang cocok untuk kondisi kulit kering. Nah, jadi dari awal memang kita harus sudah mengerti, oh, ini gatel kita berhubungan sama penyakit, berhubungan infeksi, atau berhubungan sama kelembaban, atau malah berhubungan sama kondisi kering. Jadi, tidak ada sesuatu bahan yang bisa digunakan untuk mengatasi semua simptom jika kita tidak tahu pencetus aslinya. Untuk lebih amannya, biasanya dokter akan membantu Anda untuk memberikan guidance atau memberikan bimbingan bagaimana cara perawatan kesehatan dari reproduksi wanita, sehingga biasanya kita akan mendapatkan insight, kita akan mendapatkan ilmu, knowledge, untuk tahu bahwa dengan perawatan yang tepat, kondisi reproduksi kewanitaan atau kondisi kulit kewanitaan yang biasanya mengalami penyakit atau rusak, bisa kita bantu untuk dicegah. Nah, jadi intinya ratus itu kan menurut dari hikayatnya, dia kan membantu untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan. Nah, namun kita lupa bahwa organ kewanitaan itu memang sudah mempunyai mekanisme alami untuk membersihkan diri. Jadi, jika kita bisa menjaga itu secara alami, kita bisa mengurangi manipulasi atau expose dari bahan-bahan meskipun bahan herbal untuk masuk ke dalam liang vagina. Nah, kita tahu bahwa di dalam vagina itu memang mempunyai ekosistem, mempunyai populasi bakteri-bakteri baik yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan. Nah, ratus, walaupun bahan-bahan herbal yang aman, cara untuk bagaimana si uap-uap itu dimasukkan ke liang vagina biasanya akan menimbulkan kondisi panas yang berlebihan di bagian luar dari bibir vagina. Nah, walaupun uap asapnya mencapai bagian dalam, terkadang bagian luar dari bibir vaginanya mengalami iritasi atau mengalami kondisi perih dan kering. Dan selain itu, walaupun misalnya uap dari asapnya diklaim bahkan bisa membunuh dari kuman-kuman bakteri yang jahat, akan tetapi sebagian dari bakteri baik juga ikut terganggu. Jadi, ekosistem dari populasi area vagina yang normal khawatir terganggu sehingga terjadi imbalance daripada ekosistem di situ yang malah nanti akan mencetuskan kondisi ketidaksehatan reproduksi dari vagina. Sampai jumpa di video selanjutnya.